Pemirsa Saruni Green Park manfaatkan lahan tidur untuk pertanian, peternakan, dan perikanan oleh komunitas Saruni Green Park mengolah kembali dan memanfaatkan lahan tidur pada tanah bengkok yang ada di Kelurahan Clego. Saruni Green Park memanfaatkan lahan tidur untuk pertanian, peternakan, dan perikanan. Komunitas Saruni Green Park mengolah kembali dan memanfaatkan lahan tidur pada tanah bengkok yang ada di Kelurahan Klego agar bisa dikelola oleh masyarakat untuk bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Ketua Komunitas Seroni Green Park Johan mengatakan komunitas yang merupakan pemberdayaan masyarakat ini berupaya meningkatkan ekonomi dengan mengolah tanah ex-Bengkok Kelurahan Klego. Ada tiga bidang utama dalam komunitas Seroni Green Park seperti pertanian sayur dan buah-buahan, perikanan dengan berdaya ikan nila, lele, dan bawal, serta di bidang peternakan seperti ternak bebek yang akan dikelola oleh 235 anggotanya. Maksud untuk memberdayakan masyarakat supaya kita ada tambah di bidang ekonomi yaitu kesehateraan dengan mengolah tanah ex-Bengkok yang ada di Kelurahan Klego. Ini bentuknya apa Pak? Bentuknya kami ada tiga bidang yang program utama yaitu di bidang pertanian kita bisa bikin sayur ya. Buah-buahan, kemudian berikanan, kita berdaya ikan nila, kemudian ada yang lele, ada yang bawal, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kita di bidang peternakan, ada beberapa anggota juga yang membudayakan ternak bebek. Kalau boleh tahu ada berapa anggotanya? Ya Alhamdulillah kami anggotanya itu totalnya sampai saat ini 235 yang kita bagi dengan tiga titik yaitu Green Park 1, Green Park 2, dan Green Park 3. Kegiatan aktif komunitas Suruni Green Park ini mendapatkan perhatian dan dukungan oleh pemerintah kota. Salah satunya dinas kelautan dan perikanan yang memberikan bibit ikan nila untuk dibudidayakan. Diharapkan melalui komunitas Green Park ini mampu menciptakan lahan yang produktif dan bermanfaat untuk kesejahteraan komunitas serta masyarakat luas. Menurut baik dan positif ya dengan kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Green Park karena itu adalah suatu keberdayaan masyarakat. Dan ini konsepnya adalah keberdayaan Pak. Jadi ini ya Alhamdulillah dan kami dari dinas itu mensupport Pak dengan kegiatan ini. Bentuknya apa Pak? Bentuknya kami melakukan pendampingan Pak. Melalui Nolo, kemudian ada pelatihan yang sudah kami lakukan dua kali Pak. Pada bulan Juni dan Juni. Kemudian kami juga mensupport dari sisi benih-benih bantuan benih Pak. Benih-benih sudah kami support 10 ribu dan ini mungkin di tahap awal ya. Nanti kalau misalkan nanti diperlukan lagi ya kami siap untuk mensupport lagi. Alhamdulillah pada hari ini Pak Wali Kota, atas nama Pak Wali Kota saya meresmikan komunitas Seruni Green Park. Ini dalam rata pemberdayaan masyarakat di Pulau Rantrego. Ini luar biasa. Dengan anggota 235 tidak gampang mengusahakan pemberdayaan itu untuk pengembangan pertanian dalam arti luas. Ini pertanian, peternakan, perikanan, dan nanti keduanya konsepnya akan dipadukan juga dengan wisata. Ini luar biasa dan kami mendukung support, pengembangan kota Pekawang itu support karena memang banyak sekali sebenarnya lahan-lahan di kota Pekawang yang lahan belum dimanfaatkan. Nah ini komunitas ini dengan konsep pemandirian dan usaha tanpa batas ya. Ini luar biasa dalam waktu 2 bulan itu sudah wujud ya dan wujudnya tanpa batasan manapun mereka berusaha sendiri, mandiri, mengusahakan pertanian, perikanan, peternakan, yang inginan ketepan peternakan untuk bisa berkembang, maka produktif ya, lahannya bisa produktif, kemudian bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat.